Terancam pasal berlapis, Nikita Mirzani naik pitam tagi soal keadilan hingga singgung soal kasus Verdi Sambu. Kenapa kalian bungkam? Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Seperti yang kita tahu, Nikita Mirzani memang kerap menyinggung banyak publik figur tanah air. Salah satu yang kena sindiran pedas Nikita Mirzani adalah Juragan 99. Baru-baru ini, bak lelah terus-menerus diambos MS Glossian di Purnama Syari, akhirnya melaporkan artis kortero versial itu. Berdasarkan laporan yang ada, Nikita Mirzani sudah dilaporkan sejak 31 Maret 2022 dengan dugaan pencemaran nama baik. Usai kabar tersebut ramai diperbincangkan, Nikita Mirzani pun tak tinggal diam. Ia meminta kepada polisi untuk adil menangani kasus yang ada. Apa yang saya harus memimpin dulu demi minta keadilan saudara Rini? Jangan aparatur negara gercep kalau orang yang melaporkan saya mulu. Mentang-mentang ada titipan plus atensi ujar Nikita Mirzani. Nikita Mirzani kemudian mencolek Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Coba bapak yang terhormat atensi itu laporannya Rini yang memohon keadilan, ujar pemain film Nenek Gayung itu. Belum selesai Nikita Mirzani juga terus mengutarakan kritikannya. Ia menilai jika tak ada penerapan HAM dalam kasus Rini. Hampir dua tahun semua bungkam soal ini, gimana kalian HAM terangnya? Komisi 3 yang katanya selalu bela rakyat, HAM yang katanya selalu mementingkan rakyat, kemana kalian? Apa karena mereka itu sopir dan pembantu? Jadi kasus ini disepelekan, sambungnya. Tak hanya Ahmad Sahroni, Nikita Mirzani juga meminta perhatian pihak kepolisian seperti Kapolri. Pihak Baris Krim, Humas Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Selatan. Kenapa kalian bungkam atau tidak mau bersuara atas kasus penyikapan dan penganiayaan? Kasus ini sama lho dengan ayang sambuh, bedanya enggak didor, ujar janda tiga anak itu. Terakhir, Nikita Mirzani juga bertanya peran Hotman Paris Hutapea. Dimana pengacara kondang ini kerap menggaungkan untuk membela rakyat kecil. Katanya bela rakyat kecil sampai bikin posko 911. Apa karena kasus ini enggak viral jadi agak malas gitu bantuinya? Ujar Nikita Mirzani. Nikita Mirzani terancam pasal berlapis. Kepala bagian penerangan umum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Aziza menjelaskan, Nikita Mirzani terkena pasal berlapis atas laporan Sandi Purnama Sari. Menurut Kombes Nurul Aziza, kronologi peristiwa yang dilaporkan Sandi Purnama Sari, yang menyebut akun Instagram milik Nikita, Nikita Mirzani Wawardi 172, beberapa kali melakukan pencemaran nama baik. Dijelaskan juga menurut pelapor konten berisi pencemaran nama baik itu dibuat di kita selama periode 11-26 Maret 2022. Dalam laporan itu, Polri juga menerima sejumlah barang bukti terkait akun media sosial Instagram Nikita Mirzani. Barang bukti, satu buah flashdisk berisi screenshot postingan dan video dari pemilik penguasa dan pengguna akun Instagram atas nama Nikita Mirzani, Mawardi 172. Satu bundel postingan Instagram atas nama sebagaimana tersebut di atas satu bundel kontrak pengunduran diri sebagai reseller, ujar dia. Atas laporan Sandi Purnama Sari, Nikita Mirzani selaku pemilik akun Instagram dikenakan pasal berlapis. Pertama, Nikita Mirzani dikenakan pasal 45 ayat 3 Jungto, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 750 juta rupiah. Kemudian, Nikita Mirzani juga dikenakan pasal 51 ayat 2 Jungto, pasal 36 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal 12 miliar rupiah. Terakhir, Nikita Mirzani dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 bulan dan denda maksimal 4 juta 500 rupiah. Dan atau pasal 311 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun. Takut terseret kalau sosok disambung, Nikita Mirzani belakang tak takut foto syur dirinya tersebar luas. Sampai berani ancam sosok ini yang diautobancur cujuran netizen. Nikita Mirzani akan terseret kalau sosok disambung. Takut terseret kalau sosok disambung, Nikita Mirzani belakang tak takut foto syur dirinya tersebar luas sampai berani ancam sosok ini. Usai belakang tak takut foto syur dirinya tersebar luas sampai berani ancam sosok ini nyaih malah banjir cinggilan dari netizen. Beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani kembali membuat heboh usai mengeluarkan umat-umatnya. Nikita Mirzani mengatakan dirinya menyesal telah membantu seseorang. Nikita Mirzani mengatakan sosok yang dibandingkan sifat luku stres sehingga ingin menudiri. Seumur umur baru kali ini aku menyesal bantu orang tak tekan penjaman pinjau. Gara-gara dia mengincam di pinjau, dia mau mati bunuh diri, ucapnya. Untuk itu, Nikita Mirzani mengubahnya. Baik air susu dibalas air tuba, Nikita malah diancam saat berani ancamnya. Sosok tersebut juga mengancam bakal menyebarkan foto syur Nikita Mirzani. Sebelah aku belajar kok pinjamnya gampang dan Nikita Mirzani gak bisa, Seolah-olah aku ditekan, aku diancam mau dibunuh. Mau disebarkan foto telanjang aku, kata Nikita Mirzani. Wanita yang nakrab disapanya itu pun tak khawatir jika betul syurnya disebar, ia justru khawatir. Mending sebarin aja semua biar ada berita di Indonesia ini yang baru, kata Nikita. Tak lulus soal kasus verti sambu yang membuatnya bosan, jangan sambung menunu bosan. Keluarin semua karyawan pinjau yang ditangkap dan kekirin sekarang, dibalik yang ditangkap itu adalah orang yang menjemput bikinnya dengan gampang. Beda bak timpaunya. Selainnya, kenyataan dikita justru menjadi beberan dari kekirinnya. Pengalian mau nyelamatin besti sambu, kata netizen. Bosan karena takut terseret, kata netizen lain. Isul Nikita Mirzani memiliki backing arti sambu berawal dari unggahan yang diposting meyakuin Instagram ebdl.nyur9999. Kembali melancangin klikline.id diungkatkan dalam postingan tersebut. Tanpa sebuah hitp lain berikan tentang Nikita Mirzani, berterima kasih kepada Franky Sambu. Alasannya langgarannya bisa dibebaskan sebuah persyarat dalam pasifikasi yang mencetaknya, Tentukan Mirzani Bebas Bersyarat. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan Irzani Kater dikandungkan sejuta tersebut. Tentang unggahan ini pun ramai di komentari warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!